Oke teman-teman, selamat datang kembali di channel Mwaji Melodis Kali ini aku akan berbagi tutorial Meloditek Vokal lagunya ST12 Yang berjudul Jangan Pernah Berubah Bagi teman-teman yang belum nonton coveranku versi instrumen, teman-teman bisa cek di channel ini Dan ini menggunakan adat dasar dari D minor ya Oke mudah-mudahan bisa diikuti para pemula Nah langsung saja kita ke tutorial Melodinya Untuk Melodi Intronya seperti ini Main dari senar 4 ya, open string Senar D ya ini ya Kemudian senar 2 fret 6 Fret 5 Kemudian senar 4 lagi Kemudian senar 2 fret 8 Fret 6 Oke coba kita ulang Oke kemudian berikutnya seperti ini Main dari senar 4 ya G fret 7 Kemudian senar 2 fret 6 Fret 5 Fret 6 Kemudian ke senar 3 fret 2 Slide ke fret 3 Kemudian di senar 2 fret 6 kita slide ke fret 8 Oke pelannya seperti ini Oke sekali lagi ya Mudah-mudahan bisa diikuti Kemudian kita langsung masuk ke bagian verse Untuk Melodinya seperti ini Terima kasih telah menonton! Main dari senar 2 fret 6 Dengan fret 5 ya Kemudian fret 8 kita slide ke fret 10 Masuk senar 3 fret 9 Dari senar 3 fret 9 Kemudian senar 2 fret 11 Dan fret 10 Senar 3 fret 12 Oke coba kita ulang Seperti ini Bisa diikuti ya Kemudian selanjutnya Senar 3 fret 10 Senar 2 fret 13 Ini di fret 11 kita slide ke fret 13 Kemudian ke fret 11 Oke jadi seperti ini Berikutnya Dari senar 3 fret 12 Senar 2 fret 11 fret 10 Oke pelannya seperti ini Coba kita ulang di bagian verse Untuk bagian verse yang kedua juga sama ya Oke aku mainin saja melodinya seperti ini Coba kita ulang di bagian verse yang kedua juga Kemudian ada sedikit lick ya Kemudian ada sedikit lick ya Seperti ini Dari senar 3 fret 6 Dari senar 3 fret 6 Fret 7 Kemudian fret 9 Slide ke fret 2 Oke kemudian kita masuk ke bagian bridge Untuk melodinya seperti ini Main dari senar 3 Ini senar 3 fret 14 Sini ya Ini senar 2 fret 15 Jadi seperti ini Oke coba kita ulang Oke coba kita ulang Ini fret 11 Ini fret 10 ya Senar 3 fret 15 Oke bisa diikuti ya Kemudian selanjutnya Dari senar 3 fret 10 Kemudian di senar 2 fret 11 Oke pelan lagi seperti ini Kemudian berikutnya Kemudian berikutnya Dari senar 3 fret 14 Kemudian senar 2 fret 17 fret 13 fret 13 Oke jadi seperti ini Ini di fret 17 Senar 2 kita bending setengah ya Kemudian ke fret 15 fret 13 Senar 3 fret 14 Oke jadi seperti ini Kemudian berikutnya Dari senar 2 fret 10 fret 11 Kita slide ke fret 13 Kemudian Ini fret 14 fret 14 Kita slide ke fret 15 Oke Kemudian kita masuk ke bagian Ref nya Untuk melodinya Seperti ini Terima kasih untuk ref baed yang pertama aku main di senar ini ya nada yang lebih rendah karena nanti di baed yang kedua aku main di nada yang lebih tinggi tapi nadanya sama sih dari D ya main dari senar 3 fret 7 kemudian senar 2 fret 5 kita hammer ke fret 6 oh iya untuk catatan untuk teknik hammer slat ini bebas ya jadi sesuai selera teman-teman aja ini aku hanya ngasih notasinya aja ya pakai slat ya enak pakai hammer ya enak bebas ya yang terpenting adalah notasinya seperti ini ya kemudian ke senar 3 lagi fret 7 fret 5 kemudian senar 4 fret 8 dengan fret 7 kita ulang seperti ini kemudian berikutnya dari senar 4 fret 7 fret 8 kita slide ke fret 10 balik ke fret 7 ke fret 7 ke fret 5 kemudian senar 5 fret 7 slide ke fret 8 oke kemudian kita berikutnya masuk ke bait yang kedua aku ambil string yang bawah nada yang lebih tinggi ya untuk notasi nadanya sama dari D aku main dari senar 2 fret 15 kemudian senar 1 fret 12 kita hammer ke fret 13 ini di fret 11 fret 10 fret 11 kita slide ke fret 13 kemudian masuk ke senar 3 fret 12 belahnya seperti ini ini fret 9 slide ke fret 10 ke fret 7 oke paham ya ulangi sekali lagi seperti ini oke kemudian selanjutnya ada sedikit klik untuk bagian yang mau masuk melodi ya jadi seperti ini licknya main dari senar 3 fret 7 fret 9 senar 2 fret 11 10 8 kemudian ini di senar 4 ya senar 4 fret 2 fret 3 kita slide ke fret 5 kemudian kemudian kita slide ke fret ini fret 10 kemudian di senar 4 fret 7 dan senar 3 fret 7 aku ulangi seperti ini oke kemudian kita masuk ke bagian interlude nya untuk melodinya seperti ini main dari senar 4 fret 7 kemudian senar 2 fret 6 kemudian fret 5 kemudian fret 5 senar 3 fret 7 fret 5 hammer pull off ya hammer dulu kemudian pull off ke senar 3 fret 3 dari senar 3 dari senar 3 ya fret 3 kemudian fret 2 di senar 3 kita open kemudian masuk ke senar 4 fret 3 jadi seperti ini kemudian ke fret 2 senar 3 senar 3 fret 9 7 fret 6 kemudian senar 2 fret 11 fret 10 kemudian dari fret 10 ke fret 8 dari fret 8 ke fret 6 dari fret 6 ke fret 5 jadi seperti ini kemudian senar 2 fret 8 kita slide ke fret 10 berakhir di nada D yaitu senar 3 fret 7 aku ulangi sekali lagi bagian interlude nya seperti ini oke oke jadi seperti itu teman-teman untuk tutorial melalui tek vokal lagunya ST12 yang berjudul jangan pernah berubah dari melodi intro verse bridge rap dan interlude semoga bisa bermanfaat sampai bertemu di video berikutnya terima kasih selamat menikmati